Nah Pak Mirsa, bagi Anda yang ingin menikmati suasana pusat kota Jakarta, dengan menggunakan bis tingkat pariwisata, disinilah tempat Anda untuk menunggu bisnya, yaitu di Hauke, Santor Balai Kota, DKI Jakarta. Nah, bis tingkat pariwisata City Tour yang ditunggu-tunggu sudah datang. Dengan menggunakan bis tingkat ini, warga Jakarta dan juga wisatawan dapat mengelilingi pusat kota Jakarta. Di dalam bus terdapat pemandu wisata yang senantiasa memberikan pengenai kota Jakarta dan jalan-jalan yang sedang dilewati. Di awal pengoperasian, tidak sedikit warga Jakarta yang berbondong-bondong untuk mencoba bis tingkat pariwisata ini. Mereka juga lebih memilih tempat duduk di tingkat atas dibandingkan di bawah. Namun, ada yang menarik. Seluruh pengemudi bis tingkat ini adalah wanita. Sehingga, selain disebut bis tingkat, para petugas memperkenalkan dengan nama Empok City. Tujuannya, agar masyarakat familiar dengan bis ini. Salah satu wisatawan dari Palu mengungkapkan, sangat senang menggunakan bis tingkat pariwisata ini dan berharap rute perjalanan bis dapat diperluas. Kalau dari fasilitas sih bagus, karena kan mungkin masih baru, jadi peralatannya masih bagus lah. Mudah-mudahan sih ada rutenya lebih, ada rute-rute baru, kemudian armadanya ditambah lagi. Bis tingkat pariwisata DKI Jakarta saat ini berjumlah lima armada. Diluncurkan sejak 24 Februari lalu, bis ini beroperasi setiap hari sejak pukul 9 pagi hingga 9 malam. Dengan kapasitas tempat duduk sebanyak 60 kursi, penumpang bebas memilih tempat duduk. Perjalanan semakin aman dan nyaman dengan fasilitas pendingin udara dan juga kamera pengintai atau CCTV yang terpasang di dalam bis. Kabar baiknya adalah, Pemprov DKI Jakarta membebaskan biaya tiket bus selama 3 bulan ke depan dan bila para pengguna bisa tertip dan turut menjaga kebersihan armada, maka bus wisata ini akan digratiskan seterusnya. Ya, pemirsa usai sudah perjalanan kita menggunakan bis tingkat pariwisata DKI Jakarta. Bagi Anda yang belum menikmatinya, Anda bisa langsung saja datang dari Senin hingga Minggu, bis ini akan terus beroperasi. Dari Jakarta, DC JNT, Syahrudin, kantor berita antara mewartakan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.